bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mamah Rina Sebelum melanjutkan, jangan lupa berdoa Dan jangan lupa like, share, subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Saya akan melihatkan cara memotong bahan Yang sudah tidak pakai pola Dan saya akan melihatkan modelnya Saya akan mulai memotong bahan ini Yang pertama-tama kita mengambil ukuran bahu Si ukuran bahu yang punya baju ini Ini 40 40 Bahu itu 40 dari leher Terus, terus 24 Nanti akan ada video-video yang lebih detail Nah ini Ukuran baju orang itu Ini dari ukuran baju orang itu Dibagi empat Ini untuk bagian Atas sampai pinggang Saya sudah tidak menggunakan pola Insya Allah Saya langsung ke bahan Ini turun 3 cm Ini 6 cm Nanti Nanti kalau ada waktu yang tidak Repot Ini dilebihin untuk Slating 2 cm Setengah Nanti hasilnya Insya Allah Ini untuk bagian belakang Bagian belakang Bagian atas Nah ini Biar bahannya tidak terlalu boros Karena ini Banyak makan bahan Model seperti itu Banyak makan bahan Nah ini bagian depan Karena ada rempelnya Kita harus dilebihin 10 cm Nanti Nanti kapan-kapan Akan saya diperlihatkan Dengan Cara Motong saya Yang sudah tidak pakai pola Untuk sementara Saya memperlihatkan Insya Allah Ini bagian depan Sudah beres Sekarang Untuk bagian Yang Ke bawahnya Karena dia makan Bahan banyak Biar cukup Kita harus Lebih Menghemat Si bahan ini Tapi Tidak Mengurangi Kualitas Kualitas Hasil Jahitannya Nanti Insya Allah Video selanjutnya Akan kami diperlihatkan Hasilnya Hasilnya Dan Dipakai oleh Yang punya Bajunya Ini sangat sulit Sekali Motong Bahan Seperti ini Harus dengan banyak Memakai Jarum Tentol Terima kasih saya dilipat jadi empat lipat kalau-kalau di enggak dilipat dengan empat lipat nanti pot memotong itu akan meleset Insya Allah dibantu dengan jarum pentol saya merasa terbantu nah ini yang bagian ini karena tidak rata saya digaris dulu sedikit saya gunting biar rata terus saya mengukur dari atas eh dari pinggan sampai sebawah mata kaki dilebihin dengan sepatu lima apa tujuh senti dengan seukuran orang itu tinggi sekali 145 dari bahu sampai pinggang aja 45 berarti dari pinggang sampai bawah itu makan panjangnya sekitar 100 ditambahin dengan jahitan ditambahin dengan lepitan jadi 103 sekarang ini harusnya ada dua potongan bahan seperti tadi biar hasilnya memuaskan karena waktunya banyak banget yang harus saya tergunakan sekarang bagian tangan saya akan mengerjakan bagian tangan yang modelnya yang benar-benar seperti ini nah pokoknya mah yang agak mengkerut di tangan ini 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 benar-benar sangat sulit sekali ini bahan tapi Insya Allah Allah membantu dengan pekerjaan saya Insya Allah walaupun sesulit apapun ini pasti Allah membantu ini dari awal lingkar lengan itu 31 dengan ambil ukuran pas dulu ya 3 35 panjang dulu panjangnya 55 panjang dulu 55 biar enggak keder eduh 55 terus dari atas turun 14 ini baru ngambil ukuran pas dulu 35 dibagi 2 jadi jatuhnya 17 terus ini berhubung di atas bawah di kerut saya lebihin 13 cm x 2 13 cm x 2 berarti 26 keseluruhan tangan kalau kerutnya sedikit kita cuma saya cuma melebihi ditambah jahitan 1 cm setengah 1 cm setengah tapi kalau enggak ada lebihnya takut suatu saat si orang itu gede kita bisa dibesarin lagi apa takut kekecilan bisa dibesarin lagi sekarang saya akan motong ya hasilnya seperti ini bagian tangan yang ada di kerut nah lebarnya seperti ini ya nanti ada di video-video lain ada cara untuk ngelapisin ini biar mekar nah disitu di leher itu kan ada tali ada tali seperti ini kelihatan seperti ini sebelum ke yang lain kita perhatikan dulu untuk tali karena kalau tidak diperhatikan dengan yang penting walaupun kecil tapi sangat penting sekali kita usahakan dulu untuk tali ini biar rata sama seperti yang tadi kita diratakan dulu jangan lupa jarum pentol saya mempergunakan jarum pentol yang sangat kecil sekali karena kalau yang besar dikala dijahit itu tidak susah untuk mempergunakan bisa meruksak jarum dan bisa patah jarum kalau pakai ini saya sangat nyaman sekali bekerja sangat nyaman dan sangat lumayan cepat ini untuk tali lebarnya 4 cm 4 cm sama jahitan itu 5 cm jadi masuknya 10 cm kita langsung potong sampai di sini dulu ya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata-kata jangan lupa ya di like di share di subscribe dan di pecat tombol loncengnya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih